hai 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 semua kemudian lagi bersama gue yfmc Oke teman-teman dipercaya kita bakal coba ya untuk melihat animasi skill ya daripada si drape night SSR plus ini dan untuk si drape night SSR plus ini cuy ya untuk kemampuan dari corenya cuy sudah ada bocoran-bocorannya dan gue ngerti bocoran 100% fix atau mungkin ada yang diperbarui atau ada yang ditambahkan atau kalau ada yang dikurangi nanti pas rilis resminya Oke dan sekarang kayaknya kita bakal coba untuk melihat dulu cuy ya seperti apa ya untuk animasi skillnya ya Oke lalu kita lihat secara let's go Oke guys dan ini dia ya sedikit tampilan daripada si deka pas mau ultimate cuy gila tuh keren banget cuy cuman dia belum berubah ke ini ya yang di Google Google itu yang warna orangnya cuy ya belum berubah ke yang warna oranye ya masih tetap warnanya seperti deka yang zaman dulu cuy warna item dan juga biru ya Oke dan kita bakal coba lihat ya untuk eh skillnya let's go Oke dan ini dia ya ini masih skillnya kita lihat Oke serangan dia masih ini ya cuy ya cuy masih sama seperti SSR SSR yang sebelumnya ya serangannya kolom ya Wow ya gue kira serangannya Aoi dan kita lihat untuk ultimate skillnya ya Ultra Ultimate nya sama juga kolom cuman yang berubah hanya backgroundnya ya yang berubah hanya background skill animasinya cuy ya ternyata cuy ya ternyata gue kira cuy pakai bakal Aoi gitu kalau yang DKS sr kan DKS sr kan yang limited ya serangannya satu baris ya Nah yang SSR plus ini malah satu kolom cuy ya jadi satu kolom sama seperti si Atomic Samurai SSR plus sama seperti si kayak TTM boros ya cuy kayak begitu ya mungkin memang untuk SSR plus ini rata-rata dibuat untuk jadi kolom ya cuy kecuali si Citeo ya Citeo ini Aoi cuy oke mantap sih menurut gue cuy untuk si deka ini ya dan kita bakal coba lihat ya untuk ini ya ya untuk core-nya untuk skill set dari core-nya let's go Oke ya untuk skill set dari core-nya cuy core beginning-nya atau advanced core-nya ini kita lihat ya dia ini ya membutuhkan ya membutuhkan kita coba di sini aja cuy ya dia ini membutuhkan satu duelis ya satu duelis cuy satu duelis yang membutuhkan satu duelis terus kemudian satu esper satu grappler dan satu high-tech ya cuy satu high-tech Oke ya jadi hampir sama seperti core hero-hero sebelumnya ya seperti core-nya si chill Emperor ya seperti core-nya si bakujan ya seperti core-nya si ama ya seperti core-nya si genus dan seperti core-nya si bom ya yang hanya membutuhkan satu ya satu karakter dari setiap peraksinya kalau salahkan disini ada empat peraksi ya grappler terus kemudian esper high-tech ya dan juga martial ya Oke atau duelis Oke ya jadi enak banget ya menurut gue sih enak banget dibutuhkan satu persatu ya dan kita lihat ya untuk advanced core-nya itu ya tadi kan untuk kebutuhannya dan sekarang ya fungsinya disini kita lihat ya setelah battle dimulai cuy atau pas-pas-pas ini ya pas karakter kita masuk ke dalam battle cuy pas karakter kita masuk ke dalam battle ya semua karakter yang mendapatkan ya atau bakal mendapatkan 600 persen original maghp ya sebagai spesial protect Wow 600 persen lu bayangin ya satu karakter nobody kabuto SSR plus itu HPnya 30 juta cuy dikali 6 gila nggak sampai 200an cuy 200 200 juta lebih cuy HPnya kapan matinya cuy kapan matinya ya oke dan bisa setak ya dan mencapai maksimal kapasitas itu 1500 persen gila cuy gigi GG sih ini cuy ya menurut VGG nggak neko-neko gitu ya nggak neko-neko gitu ya pengertian cuma 600 persen ya 600 persen original maghp sebagai spesial protect ya tapi 600 persen cuy sadis banget ya yang si bom aja 400 400 ya 400 persen kurang lebih yang cuma bisa diisi diisi resilient sampai dengan 100 persen 200 persen lah satu ronde aja cuy itu matinya lama ini pas awal berantem udah langsung dikasih 600 persen lu bayangin cuy tim tanker kayaknya bakal bangkit lagi apalagi ya karakter-karakter yang eh notabene memiliki ya kemampuan dari HP cuy contoh si Goketsu SSR plus ya contoh Goketsu SSR plus ini bakal OP lagi cuy ya walaupun ya curutnya kekonter sama si TTM terus kemudian tank top master ya bakal bangkit dan Phoenix man sih cuy Phoenix man juga kan dari HP juga cuy ya pertahanannya kemudian kabuto ya apakah bisa dibawa lagi ya tapi terlalu banyak grappler ya bingung cuy terlalu banyak rapper ya jadi bingung oke ya dan sekarang kita bakal coba kita lihat ya Meta sel karang cuy ya atau tim yang lagi meta-metanya kita lihat dulu dari ranking 1 ya seperti yang kita lihat di sini cuy ya di server ini ya baru punya korbom ya rata-rata cuyok rata-rata Sultan baru punya korbom dan hanya sebagian yang punya core Geryu Gansop entah dari mana punya Geryu Gansop kayaknya sih ya beli VIP cuy ya dapat Geryu Gansop Oke kita lihat di sini ya cornya ini sih di dewa sih udah-udah cocok ya udah cocok ya dimainin bersama si core drive night cuy harusnya sih lebih OP cuy kita bakal lihat ya di sini ini saja menggunakan core-nya si bom dia membawa silverpeng terus kemudian si Gyoro Gyoro terus kemudian Goketsu plus si plus ya kemudian si bom dan juga si high tech-nya ini masih si Lightning Genji nah nanti mungkin Lightning Genji bakal diganti ya digantikan oleh si drive night SSR plus ya dan core-nya menggunakan core si drive night kemudian bom bakal keluar digantikan sama TTM ya kayaknya seperti itu TTM sama si Goketsu bisa digabungin ya bisa digabungin ya oke dan kita lihat ya tetap ya cuy gue nggak tahu nah nanti apakah si drive night ini ya cuy skill setnya atau pasifnya ini ya apakah bisa ya bisa nge-remove ya debuff contoh seperti ya debuffnya milik si Gyoro Gyoro yang silent atau enggak cuy ya karena tetap aja mau setebal apapun cuy kalau tetap dia mudah kena debuff cuy contoh kena silent mampus aja cuy nggak bakal bisa ngapa-ngapa yang cuma basic-basic doang ya Oke kita lihat Oh ini yang kena silent ya tiga karakter kita kena silent dan si ininya ngulti lagi tuh ya dan gimana Bang kalau yang punya si metal bed ya dan menurutnya metal bed memang sangat-sangat over power cuy ya di core-nya si drive-nya tapi ada tapi nya cuy kalau disini paikan sudah metanya DSK kalian tahu sendiri cuy ya DSK ini ya bisa ngebunuh karakter-karakter yang bisa follow-up ya contoh seperti si metal bed ya gue enggak tahu harus kena koron atau enggak atau dari pasif aja CDSK atau harus kena koron ya si metal bednya itu cuma ultimate satu kali doang juga ada follow-up follow-up yang bangun enggak follow-up cuy ya cuma ultimate doang ya jadi ya sama aja cuy enggak berguna gitu ya sama aja ya cuma satu kali ulti doang enggak ada follow-up yang ikut juga kalau ya masih ada yang membawa si DSK dan rata-rata sih pasti bawa DSK cuy ya susah banget lihat karakter yang tidak membawa DSK bisa persimpatnya apalagi di server-server tua ya tuh mungkin kalau di server muda ya mungkin kalau di server muda jarang yang membawa si DK ya eh si DSK Oke kita bakal lihat cuy dan kita masih bisa berguna di sini ya masih sangat bisa berguna tapi tetap ya kok kamplit Giorgio ya Giorgio ini silent ini menurutnya sangat-sangat meribetkan cuy ya meribet tetap ya tebab ini bener-bener membuat kita mati langkah cuy ya mau setebal apapun HP kita sekuat apapun ya power kita kalau di silent ya tetap aja diem cuy tetap aja diem dan di global ini sangat ini ya cuy ya ini beredar kabar bahwa si Goketsu ini membawa 3 gagak ya yang gue tahu sih nama gagaknya dia trik row ya trik row ya kalau nggak salah gagaknya tiga terus kemudian kaki dari gagaknya juga tiga biji cuy yang gue tahu di anime ya Oke tapi kita bakal coba aja aja mudah-mudahan si dek si ini Goketsu di server-server ini beda sama si Goketsu yang ada di server-server simplify cuy ya beda bawa tinggal ganteng cuy ggwp aja ke bawah tinggal gagak oke nice tinggal tiga karakter sih dan Goketsu kalian bisa lihat tinggi walaupun tidak ada TPM tapi masih jadi over power ya Goketsu ini nice ya jadi kalau ambil Goketsu menurut gue nggak bakal ada salahnya cuy dan nggak bakal ada penyesalannya oke teman-teman ya dan kita lihat lagi untuk yang ranking dua kita lihat ya dia juga menggunakan core-nya si bom nah ini mungkin bisa masuk ke core-nya DSK ya lighting genjinya diganti sama si drive-net ya DSK drive-net ya bisa ganti sama drive-night terus kemudian espernya bisa membawa si Sky King atau mungkin esper lainnya contoh si boros mungkin bisa ya atau si King ya terus kemudian di sini bahwa bau graplernya bawa si Goketsu ataupun si DSK P2 ya DSK P2 sih wajib ya kayaknya yang diganti antara ya Goketsu atau yang lainnya terus kemudian Hitek eh ininya apa namanya martialnya bisa dibawa si Citeo atau yang lainnya gila sih cuy menurut kalian ya yang bakal meta ini siapa aja tolong tulis komen di bawah Oke teman-teman mungkin kok pilih aku cukup sampai sini thanks for watching and see the next video ciao salam ampas sub indo by broth3rmax